Saya bagaimana caranya adik saya, jangan sampai jadi korban selanjutnya. Depan saya ada tiga orang, saya nggak tahu tiga orang itu pakai baju jawa kuno. Terus ngeliatin saya bang, ngeliatin saya sambil bilang, ini orangnya. Nah nggak lama dari situ, si Pandu masih tidur. Saya melek tuh bang, melek saya di tenda, tapi saya merem lagi saya di sana lagi bang. Nah saya ngobrol, masuklah saya ke kampung. Nah dari situ baru saya masuk ke lebih dalam lagi bang. Lebih dalam lagi ini yang benar-benar ampung kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Aliwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita. Namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Tentunya saat pendaki gunung. Di samping gue sama, kalau udah setupnya seperti ini, berarti masih di tempatnya Bang Farhan. Wah, terima kasih lagi nih. Wah, maksudnya berbarengan bang ya. Ya berarti ini video yang kelima bang ya. Cerita dari Bang Farhan bang ya. Yang pertama itu mungkin teman-teman semua bisa lihat dulu tuh. Yang pendaki gunung cermai. Cermai. Yang kedua, pendakian ke gunung. Selamat. Selamat. Yang ketiga. Gede. Gede. Yang keempat, mensalak. Dan kelima, tampomas. Nah, berarti tampomasnya ini, kita kan sempat naik bareng tuh Bang ya. Nama konten-konten kreator tuh. Tampomasnya apa saat kita naik bareng itu? Atau ada tampomas yang sebelum pendakian kita bersama tuh? Kayaknya yang sebelum pendakian bersama aja deh Bang. Sebelum. Kayaknya. Yang sebelum pendakian bersama? Yang sebelum bersama. Oh, soalnya kan saya sempat WA Bang Farhan tuh ya. Bang kalau tampomas enaknya jual luar mana. Soalnya pas saat itu Bang Farhan udah melakukan pendakian tuh. Sama temannya, yaitu si Pandu. Bener gak sih? Nanti yang akan diceritakan ini bersama si Pandu itu. Iya. Dan itu. Kalau yang sebelumnya kan Solo. Solo. Kalau ini yang. Yang sama Pandu. Berarti 2021. Eh, 2022. 2021. Oh, 2021. 2022. 2022. 2022. Januari tuh Februari gitu ya. Lupa tuh aneh. Nah. Dan sedikit doang Bang. Apa ya namanya? Mengalami kejadian apa tuh? Dan nanti kan nanti ada dua versi nih ya. Dari Bang Farhan dan juga. Dari Bang Pandu itu. Jadi, di puncak ya Bang ya. Saya keluar tenda. Saya ngobrol. Tiba-tiba masuk lagi lah ke alam lain gitu kan. Tanda kutip. Saya pulang lagi ke tenda. Si Pandu yang nyaksiin suara saya beda. Kemudian. Tiba-tiba. Saya diriin tenda di atas rumput. Tapi ada batu. Ada batu. Batunya bukan batu gunung ya? Bukan. Batu sesuatu. Sesuatu. Dan untuk teman-teman semua yang penasaran. Pendakian Gunung Bang Farhan. Bersama si Pandu itu. Ada juga tuh videonya tuh. Nah, iya kan? Tapi enggak. Ketika ada itu enggak. Enggak ada. Enggak ada. Tapi nuansa pendakian itu ada. Ada. Jadi bukti fisiknya juga ada. Dan saat itu kalau enggak salah. Sempat bingung jalan itu. Iya. Iya gak sih? Betul. Soalnya aneh nyimak dari awal tuh. Waaat. Dek agak bingung. Karena apa kiri nih? Duk. Duk. Dan du. Oke oke. Dan saat itu ada lagi enggak bang? Kira-kira apa namanya kejadian itu? Tapi mungkin masih ada yang belum diceritakan lah bang ya? Iya ada sih bang. Ada. Maksudnya dalam pendakian sama si Pandu itu. Di sepil ceritanya tadi ya. Dan itu juga teman-teman semua saat naik gunung tanpa mas itu. Bang Farhan juga menjelaskan tuh. Iya. Bahasanya sempat cerita sedikit. Tapi bukan gunung tanpa mas ya. Tapi saat perjalanan tuh. Iya betul. Sempat tempat apa namanya. Bang Farhan juga pernah mengalami kejadian. Iya bisa dibilang horror atau mistis. Dan ya mungkin teman-teman semua udah penasaran nih bang ya. Kita langsung mulai aja nih bang ya. Iya bang. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horror Segera Dimulai. Saat itu tuh pendakian di Tampomas baru banget ya bang ya. Tahun ini 2022 kan. Dan itu kan sebenernya awal rencananya itu kan. Saya, Bang Umang, dan Mas Oji yang kesalah gagal itu bang. Oh iya. Karena Mas Oji terbentul dengan baru masuk kerja. Kemudian Bang Umang juga ada kesibukan yang gak diduga gitu bang. Keperluan mendadak-dadakan gitu kan. Nah akhirnya saya mutusin buat udahlah silaturahmi ke Tampomas aja. Nah si Pandu udah ke rumah nih kan. Udah bingung gimana nih. Akhirnya saya bilang ngerengek. Udah ayo bang dah berangkat dah. Tampomas. Ya gas gitu bang. Yaudah ayo. Akhirnya saya ke pondok dulu tuh ngobrol-ngobrol sama si Injun, sama si Codot kan. Sambil ngelatih pramuka juga tuh sedikit kan. Selepas dari situ yaudah ayo pulang ke rumah. Ke rumah. Packing gitu kan. Nah memang. Sebenernya memang. Dua hari sebelum. Pemberangkatan tuh udah dimimpin. Kalau emang gak bisa kesalah. Coba silaturahmi lagi ke Tampomas gitu kan. Nah ini kan saya lewat jalur Ciberem ya bang ya. Sama berarti ya. Sama sama yang kemarin. Kalau yang sebelumnya itu. 2019 saya lewat Narimbang. Oh oke. Yang di pos 4 Cagak itu. Cagak kan ya. Akhirnya. Selepas dari rumah saya tuh packing-packing kurang lebih saya berangkat tuh malem bang. Sekitar jam 12-an. Jam 12 malem tuh. Jam 12 malem berangkat. Nah saya udah titip. Pesan kan sama Pandu. Saya bilang. Duh. Ntar kalau di jalan. Atau dimanapun. Tiba-tiba nyimu wangi melati. Jangan kaget. Saya bilang. Udah. Ya. Udah. Diam aja lah gitu. Jangan ngomong apa-apa. Ya bang. Siap. Nah itu selama perjalanan dari Bogor sampai Sumedang. Saya motoran ya bang ya. Dari Bogor sampai Sumedang. Itu beberapa kali di perjalanan tuh si Pandu nyium. Karena saya sama Pandu sama-sama bisa bahasa Arab kan. Jadi saya ngomong bahasa Arab. Ayo roihin. Bau apa. Tahu kan duk. Iya bang. Giem dengan nada. Iya bang gitu kan. Udah singkat cerita. Jam. Mbak ada subuh itu. Saya karena keadaan. Saya belum tidur juga tuh bang. Berapa hari tuh. Karena susah tidur juga kan. Saya ngantuk sama si Pandu. Udah duk. Ayo tidur dulu. Akhirnya. Aba ada sholat subuh tuh. Saya tidur di musola bang. Di musola di daerah Padalarang. Di Padalarang tuh masih Bandung Barat ya. Saya tidur di musola. Udah duk tidurin aja dulu. Gitu kan. Nah sampai tidur tuh bangun sekitar jam 9 bang. Jam 9 bangun. Melekin mata. Jam 10. Baru segerin muka kan. Lanjut perjalanan. Nah dari situ saya gak langsung ke base camp. Tapi saya ke rumah adek kelas saya dulu di Bandung. Oh berarti mampir dulu di Bandung. Iya karena ke rumah Abdal. Karena dia bilang bang. Mampir ke rumah Silaturahmi. Iya kata saya gitu kan. Akhirnya ke rumah si Abdal di daerah Bandung kota. Nah karena dia ini juga kan. Apa. Ibunya ini dagang masakan padang itu bang. Sekalian. Makan juga kan disitu. Bang makan dulu. Makan ngobrol-ngobrol sama Pandu. Abdal disitu kan. Nah dari situ kuping saya udah didenyut-denyutkan bang. Karena sebelumnya itu 2019 kejadian di Tampumas itu. Ya ada yang bilang ke saya nanti kamu bakal naik sama orang yang mungkin belum terlalu percaya dengan kamu. Tapi nanti dia bakal tau sendiri siapa kamu. Gitu bang. Nah dari situ saya juga gak tau lah si Pandu ini masih 50-50. Tentang saya ini seperti apa gitu kan belum tau lah. Tapi pada saat di Tampumas dia yang merasakan langsung gitu bang. Nah dari situ. Udah yun dong berangka ntar kesorean tuh bak ada zuhur sekitar jam 1 bang. Jam 1 setengah 2 saya lanjutin perjalanan. Sampai di base camp itu sore bang. Sore nyampe di base camp saya ketemu sama Kang Teguh dulu. Kang Teguh. Karena Kang Teguh kenal saya juga kan. Nah sebelum berangkat itu. Biasa regi segala macem. Nah saya sholat asar dulu bang. Bang izin sholat asar dulu kan. Sholat di tempat biasa di dalam base camp kan emang gak makil ya bang. Tapi buat sholat bisa kan. Nah sepas saya sholat asar itu. Allah Akebar nah disitu tuh udah. Di kuping. Kayak gimana sih bang kalau tiba-tiba kita ngorek kuping gitu kan. Kan ada geli itu. Tapi angin gitu bang. Bikin saya sholat tuh jadi begini. Kayak geli gitu. Dengung gak tau kenapa gitu kan. Nah karena situ selepas sholat. Karena saya juga mikir. Ini mau bikin vlog juga nih. Tapi saya gak mau. Di vlog ini ada kejadian yang harus. Yang sebenernya ada kejadian tuh saya vlogin gitu kan. Takutnya persepsinya nanti. Kok temennya sakit. Malah dibikin vlog. Bukannya ditolongin gitu kan. Makanya ketika udah terjadi yang seperti itu. Langsung saya cut tahan gitu kan. Nah akhirnya sampai situ. Selepas itu jalan lah akhirnya. Nah jalan ini. Baru beberapa langkah sampai kan jalan asfal nih bang. Baru masuk ke hutan. Nah disitu emang Kak Adan masih sore bang. Tapi saya ngedenger suara anak-anak bang. Anak-anak. Suara ngedenger anak-anak. Kak Adan sepi padahal saat itu sepi. Memang yang naik saat itu cuma saya berdua sama pandu. Saya doang berdua sama pandu. Dan memang gak ada lagi gitu. Sisanya lewat jalur narimbang. Akhirnya saya jalan. Nah suara anak kecil ini dah makin kenceng. Begitu masuk ke apa namanya track yang. Mau ketemu sama bekas kantor perhutani itu bang. Iya. Kan saya spill dulu tuh. Nah gak lama dari situ. Pandu udah mulai kerasa nih bang. Ngap. Tuh pertama. Ya pribadi saya. Dia pernah ngikut saya ke salak. Ke sumbing. Ke gede gitu kan. Tampomas 1600 ngap. Belum sampai pintu rimba. Yang track masih gitu. Kakinya udah mulai kerasa tuh bang. Berat. Bang. Pelan-pelan bang. Iya. Nah alibi saya ketika di vlog. Saya bilang. Ini si pandu banyak ngap. Gara-gara gak bawa madu rasa. Alibi saya menganggapnya seperti itu. Ke situ. Udah selepas dari situ. Lanjutkan nih bang. Perjalanan sampai di pintu rimba. Tuh udah banyak breaknya udah tuh bang. Saya udah. Ketawa-tawa aja. Karena saya udah tau gitu kan. Kenapa duk. Enggak bang. Beda banget ini mau bang. Gak tadi gitu kan. Ya saya cuman. Senyum-senyum sendiri aja gitu kan. Karena keadaan belum gelap. Jadi saya pribadi belum. Bisa. Ngeliat apa-apa gitu bang. Sampai masuk pintu rimba. Gak lama sampai pintu rimba. Dia gak kuat bang. Break dulu bang. Oke oke oke. Break dulu. Break dulu. Sampai break dulu tuh. Itu pos 1 masih jauh bang. Dari pintu rimba ke pos 1. Kan lumayan tuh. Itu masih jauh. Gak jauh dari pintu rimba bang. Itu sampai di pintu rimba. Sekitar jam 5.30. Udah mau maghrib. Berarti jalan dari bawah sampai pintu rimba. Berapa jam. Udah kelihatan gitu kan. Nah sampai disitu. Si Pandu kan duduk tuh bang. Masak kopi. Nah gasnya nih pertama gak mau nyala-nyala bang. Gak mau nyala-nyala. Nah aduh gak bisa. Saya yang masangin kan. Saya yang bakar. Sambil ngobrol lah sama si Pandu kan disitu. Sambil ngobrol. Nah tiba-tiba dari kiri saya ada suara. Kayak orang lari gitu bang. Saya nengok. Cuman belum ada apa-apa. Saya bilang masih terang nih. Saya ulur waktu. Tahan aja tuh. Main tempo. Saya bilang kan. Udah gitu. Sambil saya ngeliat memori juga. Buat nge-vlog cukup atau enggak. Gitu kan. Selepas dari situ. Gak lama tuh. Azan maghrib. Udah mau maghrib lah. Tuh kan. Saya lanjut perjalanan pelan. Nah begitu sampai di pos 1. Memang gak terlalu ke-vlog kan di pos 1 nya bang. Nah sebegitu sampai di pos 1. Tahan dulu. Atasan lagi dikit saya bilang. Nah atasan dikit. Nah disitu tuh. Kan emang tracknya agak curam gitu ya bang. Mau arah pos 2 sebelum. Abis ini bang. Abis hutan bambu yang saya bilang. Oh yang bambu sebelah kiri itu. Iya bambu sebelah kiri kan ke kanan. Udah mulai agak rapet lagi tuh. Nah disitu posisinya bang. Yang bang ini nemuin korek. Bang siapa? Saya lupa namanya. Ukuwi. Bang Ukuwi. Ukuwi yang main korek. Pas kemarin kan. Iya. Terus. Saya tau warnanya. Tiba-tiba kaget kan. Nah disitu bang. Disitu. Saya kan sama si Pandu udah mulai gelap nih. Break dulu tuh sebentar. Mahrib. Break sholat Mahrib. Nah selepas itu. Saya mau masang headlamp di. Belakang kamera. Kamera bang. Jadi biar. Ketika gak vlog tuh kelihatan. Tapi gak dikasih jalan. Itu udah diikat segala macem tuh gak bisa. Yang namanya itu vlog. Biar bisa kelihatan tuh gak bisa. Saya gak tau kenapa. Makanya. Ah ini mah di track malamnya gak bakal bisa dapet banyak. Santai nih saya bilang. Udah akhirnya sampe saya kesel. Udah taro pala. Sekalipun bisa. Itu cuma jarak. Satu meter jatoh lagi. Satu meter tuh headlamp jatoh lagi. Jadi gak bisa. Headlamp tuh nerangin ke kamera gitu bang. Nah disitu. Tiba-tiba si Pandu ngomong bang. Taduh lu bang. Kenapa duk. Kaki saya berat bang. Terus Pandu gitu. Yaudah duduk dulu dulu. Saya pegang kakinya kan bang. Saya pegang. Begitu saya pegang dari bawah sini. Tangan saya anget bang. Tangan saya anget. Nah saya bacalah. Pada saya mempunyai amalan. Nah enggak lama kelihatan bang. Satu orang anak kecil tuh sambil ketawa-tawa. Hihihi. Itu megangin belakang si Pandu sebelah kanan. Pas saya. Udah andu. Bisa pelan-pelan yuk. Yuk bisa yuk. Gitu kan saya semangatin. Ya bang. Tapi pelan-pelannya yuk. Sampai dia tuh udah ngomong. Stop Rhoji. Menimu beda banget bang. Sampai kayak. Mungkin dia pengen bilang kapok. Tapi agak gimana gitu bang ya. Karena keadaan saat itu. Cuman saya berdua sama dia gitu kan. Nah enggak lama dari situ. Dari sebelah kanan tuh. Saya ngedenger suara. Kayak monyet gitu bang. Loncat tuh bang. Kluk aja gitu. Cuman enggak kelihatan bentuknya. Karena ya mungkin. Malem ya mungkin ya bang. Ya malem gitu kan. Nah dari situ. Itu paki si Pandu. Masih dipegangin terus sambil. Cengangas-cengenges bang. Cengangas-cengenges. Ngeliat ke saya gitu. Saya enggak mau ngomong ke si Pandu. Jadi saya cuman. Setiap si Pandu ngeluh. Saya cuman senyum. Cuman begitu. Enggak lama. Sampai. Mau sampai di pos 2. Tahan lu duk. Bentar. Saya pegang lagi bang. Kaki kanannya gitu kan. Pas saya pegang. Nah enggak lama. Kata si Pandu udah bang. Agak mendingan. Yaudah yuk. Pelan. Sebat dulu. Sebat dulu. Saya bilang. Sebat sama si Pandu. Sambil ngobrol tuh bang. Tapi mata saya kemana-mana bang. Ngobrol. Mata. Kan headlamp memang. Saya sengaja matiin kan. Mata kemana-mana. Nah itu. Bener-bener. Di kejadian 2019 pun. Ngikut. Ya adalah bang. Saya ngeliat orang yang pake jubah putih. Itu bener-bener ngeliatin saya dari jarak sekitar 15 meter bang. Di bawah saya. Saya cuman senyum sambil bilang. Assalamualaikum ya ahli aljabat. Maksudnya. Assalamualaikum kepada yang penunggu di gunung ini gitu kan. Nah dari situ. Saya bilang ke Pandu. Masih kuat enggak? Aman bang? Bang kakinya gimana? Pindah bang. Ke sebelah kiri. Yang ngerasa sakitnya? Yang ngerasa sakitnya. Oke. Jadi bukan sakit bang. Kayak berat. Berat. Pegel sih enggak berat. Berat. Berat doang tuh. Cuman sebelah doang. Itu sama kayak kejadian cimet yang dicermai. Oh iya. Itu memang bener-bener dipegangin bang. Enggak lama pindah ke sebelah kiri. Nah selepas dari situ tuh jarak beberapa meter. Nah saya ngeliat si Pandu tuh di gemblok begini bang. Sama anak kecil itu. Sebenernya bukan anak kecil sih bang. Remaja. Cuman saya enggak bisa nyeritain remajanya. Pokoknya remaja yang di posempat itu loh. Iya. Nah itu dipelukin bang. Sampai dia baru jalan tiga langkah tuh. Bang. Bentar bang. Berat banget. Padahal tenda di saya. Logistik di saya. Si Pandu tuh cuman bawa peralatan dia. Salin sama SB. Sama air dua. Yaudah airnya geser satu. Akhirnya airnya digeser ke saya satu kan. Jalan lagi. Masih agak berat nih dia bang. Saya cuman bilang. Istifar dulu dulu coba. Stop roll a gym. Stop roll a gym. Kan dia istifar tuh kan. Enggak lama dari situ. Datang lagi lah temennya. Dia jadi bertiga tuh bang. Bertiga dipegangin kaki kanannya. Kaki kirinya. Sama belakangnya. Yang belakangnya ini yang dia lebih terasa. Di belakangnya ini berat gitu bang. Jadi seakan-akan keril yang dia bawa ini bebannya itu banyak gitu bang. Padahal mah isinya sedikit ya. Cuman matras. Kemudian. Alat pribadi lah ya. Alat pribadi. SB seberapa berat sih gitu bang. Air cuman satu. Satu. Tapi dia masih terasa berat. Padahal full. Alat ada di saya. Kira saya bilang. Duk. Coba duduk dulu. Duduk kan. Begitu si pandu duduk. Saya pegang belakangnya nih bang. Saya pegang belakangnya. Saya lus-lus. Gimana du? Masih berat gak? Alhamdulillah bang. Agak ringanan gitu kan. Gak lama lagi. Jalan beberapa langkah. Kakinya lagi kerasa bang. Bang. Kaki berat. Padahal itu memang. Bisa dibilang dari bawah full. Udah ditungguin sih. Bang. Udah ditungguin tuh. Sampai ke atas. Itu kaki dia dipegangin bang. Berat itu memang benar-benar. Bukan karena pegel. Bukan karena apa. Tapi berat bang. Dari kanan kan tadi. Pindah ke sebelah kiri. Terus dua-duanya kerasa tuh. Lurusin dulu. Lurusin. Saya bilang. Udah. Kita gak usah. Ngejar puncak main tempo aja. Santai. Saya bilang jalan santai. Jangan. Mikir yang gimana-gimana gitu kan. Nah. Udah jangan mikir gimana-gimana. Lanjut lagi udah jalan bang. Nah begitu. Saya jalan mau arah ke pos tiga itu. Gak lama. Dari depan tuh. Ada. Gimana ya bilangnya. Jahil sih dia bang. Intinya dia niat mau jahil ke saya. Loncat ke depan saya. Si Pandu pun nyaksiin headlamp saya mental ke belakang. Allah wakbar. Saya bilang gitu. Aduh headlamp jatuh. Saya gak mau ngomong sama dia saat itu. Aduh headlamp jatuh. Nama bang. Enggak. Gak apa-apa. Aman. Saya bilang. Saya ambil headlamp lagi. Saya ketawa doang. Senyum. Saya bilang. Gak lama jalan sampai di pos tiga. Pandu minta foto dulu kan. Bang. Foto dulu bang. Bentar. Oh iya. Siap. Saya lagi ngevlog juga itu kan. Oh iya. Siap. Nah. Begitu foto. Itu sebenarnya dipoto si Pandu. Kalau ditegesin di belakang itu ada orang bang. Di belakang hasil fotonya itu? Di belakang hasil fotonya. Tapi dia gak ditegesin sama dia. Oh oke. Saya tek apa. Karena fotonya pake handphone saya kan. Itu di belakangnya ada orang. Pas di zoom? Pas di zoom. Bentuk muka. Jelas lah bang. Tubuh orang tuh. Cuman si Pandunya gak ngevlog saat foto di pos itu. Nah begitu sampai pos itu kan. Si orang ini ngeliatin saya bang. Nihatin saya gak lama. Udah nyebat dulu santai nyebat. Saya nyebat tuh di pos tiga sama si Pandu. Nah gak lama sampai bakar rokok. Udah gemeteran kan. Tiba-tiba masuk di kuping kanan saya bang. Coba tanyain anak ini niatnya apa. Cuman saya gak langsung to the point nanya ke si Pandu niatnya apa gitu kan. Ya intinya yang saya tau dia pengen naik sama saya. Dia pengen punya pengalaman. Yang saya tau gitu ya bang. Nah di pos tiga udah bener-bener kayak gitu. Pandu bilang. Bang, awannya kok beda? Itu keadaan memang sedikit grimis kabut gitu bang. Kok awannya beda gitu ya. Nah gak lama dari situ. Saya jalan. Eh udah jalan lagi dah. Tanggung ntar pos empat baru bikin kopi saya bilang. Jalan lah tuh karena memang jarak pos antar pos itu kan gak sampai berjam-jam banget gitu bang. Deket-deket ya? Deket-deket gitu kan. Sampai di pos empat. Suasana sunyi bang. Kabut. Atasan saya bilang. Pos empat saya sempat bikin vlog itu. Seingat saya bakar sampah. Ini saya lagi bakar sampah nih buat ngangetin karena keadaan dingin. Kabut juga kan. Nah buat para pendaki jangan sampai nih sampahnya kayak gini ditinggal-tinggal gitu kan. Saya bakar. Nah selepas saya bakar kamera mati. Itu kabut langsung turun bang. Kabut turun. Suara ranting pohon jatuh. Saya sama Pandu langsung nengok-nengokan bang. Nengok-nengokan. Nah pas saya nengok itu. Sambil ketawa-tawa sambil lari. Yang waktu saya sepil ke Bang Umang dari arah sebelah sana. Nah posisi saya duduk itu. Di pohon yang ada tulisan. Kalau kemarin masih ada tulisan Gunung Tampomasnya bang. Kemarin kita kesana lagi udah gak ada kan. Nah pohon yang gede itu yang pas break di pos empat itu kan. Sebelah sini kan pohon gede. Di atas pohon itu kan ada pohon lagi tuh bang. Nah saya di pinggiran situ bang. Di balik pohon itu. Berdua sama si Pandu. Nah dari ujung sana itu tiga pendaki yang saat itu gak ada lari bang. Ke arah saya. Si Pandu juga ngerasa. Ih apaan tuh. Entah dia ngeliat bayangan atau ngerasa ada angin lewat gitu bang. Tapi saya ngeliat jelas. Tiga orang itu lari bang. Ke arah belakang saya. Nah saya gak tau pengen ngeganggu saya atau Pandu. Saya juga gak tau lah. Sampai pos empat itu saya bilang. Duh gimana? Udah santai lu dah sebat. Ya bang siap. Saya ngikut sama abang aja kata Pandu. Karena saya juga gak terlalu tau gitu. Mandut lah pokoknya gitu kan. Ngikut. Nah di pos empat itu memang agak sedikit lumayan lama bang. Nah disitu tuh. Saya bakal rokok. Dua. Yang satu saya taro. Yang satu saya pegang. Si Pandu ngeliatin bang. Itu rokok. Kok jalannya cepet. Sedangkan yang saya isep ini lama. Posisi gak ada angin. Cuman kabut pun aneh bang kabutnya. Kalau kemarin kita di pos empat kan memang gelap. Tiba-tiba tuh dem. Tapi ada angin kan bang. Posisi gelapnya seperti itu. Turun kabutnya. Tapi no angin. Gak ada angin sama sekali. Si Pandu ngeliatin. Bang. Udah biarin saya bilang. Emang lagi minta kan kata saya gitu. Nah saya sambil bakal rokok. Sambil ngobrol-ngobrol. Kalau si Pandu nyadar. Dari yang si Pandu. Nanya ke saya. Ngobrol ke saya. Jawaban saya tuh ngelantur bang. Karena saya lagi berusaha buat ngobrol. Jawaban saya ngelantur. Kalau saya tiba-tiba bongong. Saya takut si Pandu panik bang. Karena posisi keadaan saya cuman berdua kan sama dia. Jawaban saya tuh ngelantur. Saya juga gak tau. Saya ngomong ke si Pandu tuh apa sih. Gak tau. Karena saya fokus komunikasi. Nah yang tiga ini. Pengen si Pandu. Buat jadi temennya. Di pos empat. Nah dari pos empat ke atas. Itu yang bener-bener. Dia udah lebih parah dari kaki dan semuanya. Sampai di sang siang pun. Saya buat gimana caranya. Adik saya. Jangan sampai jadi korban selanjutnya. Atau bisa dibilang. Bukan korban ya bang. Atau bisa dibilang. Jangan sampai si Pandu ini. Dia ngalamin hal yang gak masuk logika di dia. Karena saat itu saya pengen mengalihkan dia. Biar bagaimana caranya. Saya eksplor loh. Ini tampu mas gitu kan. Sambil ikut vlog saya. Tapi ya. Alam berkata lain bahwasannya. Ada kejadian yang harus memang terjadi gitu bang. Nah saya komunikasi memang gak terlalu lama. Intinya saya minta tolong jangan ganggu. Jangan bikin saya ini. Ngerasa gimana. Gitu kan bang. Saya bawa adik saya gitu kan. Si Pandu. Gak tau tiba-tiba si Pandu ngomong. Ayo bang. Ayo dah lanjut. Dikit lagi kok. Kata saya. Tiga sang hiang sama kawah puncak langsung. Nah itu gak lama dari. Keluar pos empat mau ke track kan. Batu gede tuh bang. Iya kan. Saya kesitu. Ntar lu dulu. Dia nunggu. Saya ke batu biasa. Karena disitu ada salah satu. Mungkin yang jaga disitu bang. Maka udang-udang. Sama kadang udang-udang. Kadang belangkon. Terus pake batik. Bukan batik sih bang. Kayak baju wadah Jawa yang kotak panjang begini. Yang warna coklat putih itu. Iya kan. Nah itu pake disitu. Makanya kemarin juga mungkin bang omong. Pas sebelum naik. Lihat kan saya kesitu dulu. Iya yang batu gede sebelum ke kiri. Iya sebelum ke kiri disitu. Nah saya salaman soam. Gak lama dari batu itu. Pandu udah mulai makin kerasa. Bang pelan-pelan ya bang. Iya andu. Tenang aja santai. Saya lanjut jalan. Lanjut jalan. Duh. Saya bilang. Depan saya. Ada tiga orang. Saya gak tau. Tiga orang itu pake baju. Jawa kuno. Terus ngeliatin saya bang. Ngeliatin saya. Sambil bilang. Ini orangnya. Ini orangnya itu masih. Tanda tanya di bawah. Tapi ketika sampai puncak. Saya tau. Ini orangnya itu maksudnya gimana. Saya bilang. Ada abah. Saya bilang abah. Tolong. Jagain. Maksudnya temenin. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lagi. Cuman ngasih senyum. Sambil begini. Nah selepas dari situ. Mau sampai di sang hiang lawang itu bang. Nah posisi itu kan saya sempat nyepil. Video. Ada sesajen kan. Posisi malam. Nah disitu. Kedengeran kan di vlog itu. Bang. Ayo bang. Kata si Pandu. Nah ketika si Pandu bilang. Bang. Ayo bang. Oh iya iya iya. Saya matiin. Itu di atas udah nungguin. Di atas batunya gini bang. Nihatin saya. Saya nggak ngomong sama si Pandu. Yaduh ayo siap. Nah jalan tiga langkah dari situ. Bang. Sakit. Kakinya kena lagi. Sakit lagi. Sakit. Berat lagi. Oh berat lagi. Nah itu. Kalau dibilang sih. Si yang tiga ini tuh masih tetap ngikutin Pandu bang. Sampai dia tuh perbatasannya tuh sampai. Sebelum kawah. Di stang yang tiga oro tuh. Pokoknya dia nggak bisa nembusin ke. Kawah. Sampai ke puncak dan petilasan bang. Nggak bisa nembusin. Itu si Pandu udah berat tuh bang. Sampai. Di stang yang taraji itu. Saya sempat break dulu sebentar. Laper kan du. Udah masak mie dulu. Saya masak mie. Sambil ngobrol-ngobrol. Nah disitu ngobrol. Saya sambil ngejelasin ke si Pandu. Masih tau lah Pandu. Sharing lah gitu bang. Tapi. Kalau si Pandu nggak. Saya ngobrol sama Pandu nggak begini bang. Tapi mata saya ke depan. Sambil ngerokok. Itu yang tanjakan terjal begini. Kan depannya. Kalau kemarin kan kabut ya. Iya. Kelihatan. Kalau malam tuh. Kabut saat itu kabut juga tuh bang. Tebel. Kalau siang sebenarnya kelihatan pemandangan sedikit bang. Pemandangan. Pemandangan sedikit. Sebelum sang yang tikor yang tanjakan begini tuh. Iya. Saya sambil ngerokok disitu. Kalau si Pandu nggak. Saya tuh. Adepan saya tuh ke depan. Nah disitu tuh udah masih. Si tiga orang ini tuh masih kepengen si Pandu buat jadi temennya bang. Saya juga nggak tahu. Alasannya kenapa. Tapi disitu saya berpikir lagi nih. Adek saya. Jangan sampai adek saya ini. Jadi inian selanjutnya lah gitu bang. Bukan korban sih ya. Bisa dibilang. Ngalamin hal-hal yang selanjutnya gitu bang. Selepas dari situ ya mau nggak mau. Saya berusaha biar bagaimana caranya si Pandu nggak diganggu lagi bang. Akhirnya minyak yang dari selamat. Yang warna merah. Nah minyak yang warna merah saya olesin di tangan sedikit. Saya pegang lagi kaki si Pandu. Sambil saya bacain. Pas dari situ gimana tuh udah agak mendingan. Alhamdulillah bang. Agak mendingan. Nggak kayak tadi gitu kan. Nggak kayak awal itu. Awal itu. Setelah dikasih oles minyak gitu ya. Ayo duk lanjut jalan. Oke lanjut jalan. Sampai di Kawah nih bang. Sampai di Kawah tuh keadaan tiba-tiba kabut dan embun bang. Kabut diringi embunan dari kabut mungkin ya. Air gitu kan. Kabut nih di vlog pun ada tuh kan. Kabut. Kabut diri kan tau sendiri tuh. Bang Umang mungkin kalau nonton tebal banget kan. Tebal banget tebal. Saat kemarin udah netral banget gitu mah. Lebih tebal. Lebih tebal itu kan. Oke. Kalau kemarin kan di pos 4 nggak terlalu parah tuh. Nah itu kemarin sama Pandu tuh lebih parah bang. Lebih parah daripada itu? Lebih parah daripada itu. Lebih tebal dan gelap? Itu tebal dan gelap. Saat itu lebih parah. Bahkan sampai semua kamera saya aja berembun. Oke. Nah dari situ mau masuk ke Kawah. Nah saya sepil kan nih Kawah. Si Pandu rada penasaran. Nah kesalahan awalnya disitu bang. Rada penasaran. Nah kebuka nih yang tadi di bawah bilang. Oh ini orang yang ditunggu-tunggu. Itu kebuka ketika di Kawah. Jadi kan memang bibir jurang. Awas tuh jangan disitu. Itu udah di garis lane saya bilang. Di garis polisi. Tapi dia tetep mau kesitu. Enggak jangan kesitu. Awas saya bilang. Dia mungkin penasaran tetep pengen melihat jurangnya itu bang. Kawah. Saya bilang kena nih orang nih. Disini kan. Oh ini yang dimaksud gitu bang. Akhirnya selepas dari situ. Udah yuk jalan. Begitu jalan dari Kawah. Itu bener bang. Kawah butuhnya lebih parah. Bahkan saya sempat gak nemuin jalur. Dan gak nemuin jalur. Pas besokannya tuh gak kelihatan. Saya masuk kemananya itu. Itu sebenernya gak semuanya ke vlog bang. Nah jadi selepas dari Kawah mau jalankan. Kita tinggal melipir doang tuh bang. Iya ngikutin aja. Ngikutin doang kan. Gak jauh loh dari Kawah ke ini. Tapi saya muter-muter disitu bang. Tapi treknya sama kayak sebenernya gak? Sama kayak sebenernya. Tapi kayak agak lama muter. Agak lama saya muter-muter tuh disitu. Sampai ketika. Bukan ini jalurnya gitu kan. Saya bilang. Pokoknya pilihan terakhir. Gak ketemu jalur. Kita stay do. Saya bilang gitu kan nih vlog. Pilihan terakhir gak ketemu jalur. Kita stay do. Karena ketika tersesat. Ada dua pilihan. Yang pertama melanjutkan dengan resiko yang bakal dihadapi. Dan yang kedua stay nunggu agak redaan. Karena emang kabutnya itu lebih parah dari yang kemarin kita bang. Nah begitu saya mau ke kanan. Tiba-tiba dari samping pohon. Ayang nunjukin. Nih. Jalurnya kesini gitu bang. Saya bilang. Bukan du. Si Pandu udah sempat salah ambil lagi tuh bang. Ke sebelah kiri. Akhirnya saya ke sebelah kanan. Nih. Nih nih du. Nih jalurnya. Nah gak lama. Selepas dari situ. Saya nengok ke belakang. Si Pandu udah diikutin. Sama tiga orang yang. Saya ketemu di bawah tadi. Sama. Bukan. Oh beda. Yang pendaki. Yang pake-pake jawa kuno. Iya. Itu. Udah diikutin dari belakang. Nah gak tau lah. Kayak gimana gitu kan. Selepas dari situ pun. Tiba-tiba ada suara. Dari puncak. Wah. Itu puncak bener. Karena ada suara bang. Saya bilang. Udah yuk du. Lanjut. Begitu saya masuk. Ini ngikutin eyang. Dari belakang. Bener. Alhamdulillah. Ketemu jalur puncaknya. Begitu ketemu jalur puncak. Kan keadaan emang kabut banget tuh bang. Kabut. Parah lah pokoknya itu. Nah. Begitu saya turun ke puncak. Ketemu lah sama. Rame ternyata tuh bang. Keadaan di puncak rame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bahkan saat itu saya mau nyari lapak tenda pun susah. Karena penuh ya? Penuh. Oke. Bahkan sampai yang di depan yang batu itu kan. Di depannya kan ada lagi tuh bang. Di depan situ pun udah ada tenda lagi bang. Jadi tenda saya kan tenda bang Badru nih bang. Sampingnya rumput semua kan. Nah saya di atas rumput bang. Jadi gak dapet sepes tanah bener-bener di atas rumput. Udah nih ada lapak buat masang tenda di sini. Saya bilang. Nah adalah orang Indramayu kan. Ngobrol sama orang Indramayu. Petilasan yuk. Yuk. Orang Indramayu minta bareng sama saya. Bareng mas. Iya mas. Siap. Kira saya turun dulu kan tuh. Malam itu kepetilasan sama Pandu. Nah begitu malam itu kepetilasan sama Pandu. Saya yang udah pernah kesitu dan tau jalannya. Ditutup lagi bang. Sama kayak kebang Umang. Kalau kebang Umang kan ke kanan. Kalau saya gak ke kanan. Saya jalannya udah tepat. Tapi gak keliatan. Nah tiba-tiba ada jalur lagi di kanan. Kan bang Umang tau kan. Cagaknya cuma ke kanan sama ke kiri. Iya betul. Saya udah ke kiri. Tapi ketutup. Eh bukan. Cek du. Temu trek gak. Saya balik lagi. Ketemu. Gak taunya maju lagi. Adanya di ke kanan. Ke kanan. Karena kan selepasnya dari puncak tau itu kan cuma satu jalur. Satu jalur. Jelas kan. Iya jelas banget. Yang gak jelasnya itu cuma dari tulisan petilasan 50 meter. Nah gak lama kan yang cagak kanan kiri itu loh. Tapi saya udah bener ke kiri bang. Tapi dem. Tiba-tiba. Bukan jalurnya. Saya mundur lagi. Tahan lu dulu. Tahan lu. Udah biarin lu. Biarin dulu. Gak lama. Saya stifer tiga kali. Kemudian saya bilang. Saya mau jarang. Mau ketemu. Saya bilang. Dalam hati. Jalan lagi. Ketemu treknya bang. Alhamdulillah. Sampai di petilasan kan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sampai di petilasan. Ya. Sampai sana orang Indramayu mau ziarah dulu katanya. Mau ini. Nah rencana awal kan saya mau pasang tenda di petilasan. Tapi begitu saya di petilasan kan. Lalu saya bilang. Duk. Tahan dulu Ndu. Iya bang. Fotoin. Saya foto. Sempet foto di petilasan malam tuh kan. Keadaan pun kabut itu parah. Nah disitu saya dibisikin. Jangan bikin tenda disini. Disana aja. Ada yang dibisikin saya gitu lah. Udah hidup. Jangan lama. Langsung aja kita bikin tenda. Bikin tenda nih bang. Balik dari petilasan. Nggak sama Pandu ngobrol-ngobrol. Nah. Tenda udah jadi. Dengan keadaan tenda yang menurut saya kurang layak untuk dituduri ya bang. Karena bawahnya itu. Pakai rumput lah. Gimana sih. Kalau kita rumput sama tenda itu kan. Dinginnya. Terasa. Dan itu keadaan. Kabut. Bener-bener parah bang. Jarak pandang tuh. Nggak nyampe. Semeter tuh nggak nyampe bang. Cuman dari saya ke bang. Bang pun belum tentu nyampe bang. Sangking tebelnya tuh kabut. Nah. Akhirnya tenda udah jadi. Saya di dalam sama Pandu ngobrol-ngobrol kan. Ngobrol-ngobrol. Pandu pun bilang. Baru bang kali ini ngerasain. Naik kayak gini. Nah. Tiba-tiba di kuping saya. Dengung lagi sambil ngomong. Katanya. Ini orang bayi. Tapi memang. Dia belum. Dikasih. Apa ya. Bisa dibilang. Dikasih. Lihat langsung. Atau ngalamin langsung. Dengan kamu. Jadi dia ini. Masih 50-50. Dia cuman tau kamu. Mungkin dari cerita. Tapi belum ngerasain langsung. Tuh bang. Karena kan. Emang saat itu. Sebenernya udah yang kedua sih bang. Saat itu dia disalak pun ngerasain. Dia dua kali ketemu pos. Saya udah di depan. Sama Ogut di belakang tuh dia. Nah ini yang ditampumos. Bener-bener ngerasain real banget gitu bang. Semua perjalanan dia yang. Nggak sampai terpikir di hal dia. 1600. Bahkan ngelebihin. Gunung 3000 gitu bang. Sumbing 3000 dia kuat. Tapi. 1600. Perjalanan. Parah bagi dia gitu. Memang kalau untuk trek. Memang agak curam. Tapi logisnya. Turun dari tampomas saya langsung ke karang. Oh iya kan. Bener-bener. Logisnya ya. Logisnya gitu kan. Nah lanjut lagi. Saya bilang. Duk. Kalau ada yang mau ngobrol. Di sini aja ya. Jangan bang. Jangan. Kenapa emang? Nggak ada. Nggak ada. Mau ikut nggak? Nggak nggak. Ada yang ditenda aja. Kiranya saya keluar bang. Bang. Saya keluar. Di deket batu. Saya sendiri tuh posisi malam memang udah sunyi bang. Udah. Tenda-tenda lain udah pada tidur semua. Gitu saya bakal rokok. Saya taruh rokok lagi. Rokok. Biasa buat naro. Saya ngobrol. Tiba-tiba. Nggak tahu. Saya tidur di pinggiran batu bang. Pinggiran batu yang ada tulisan tampomas itu. Kalau sebelumnya itu tulisan tampomasnya belum ada. Saya sambil nyender. Tidur di batu. Tapi yang saya rasain. Saya jalan bang. Saya jalan ke petilasan lagi. Tapi ke pasarean. Saya jalan ke situ. Ngobrol di situ. Ya bisa dibilang gimana ya. Nyebutnya. Pokoknya ada lah belial tuh. Ngasih tahu bahwasannya. Ini orang. Orang baik kok. Dia punya rasa. Sopan hormat yang luar biasa sama kamu. Cuman memang. Dia belum merasain sesuatu. Nih. Titip kenang-kenangan buat dia nanti. Biar dia tahu. Biar dia yakin. Biar dia paham siapa kamu. Nah disitu saya ngobrol. Memang agak lama tuh bang. Agak lama. Di 2019 lalu juga kan. Sempat beliau bilang. Nanti kamu bakal kesini lagi. Sama orang yang. Gak percaya. Tentang kamu. Gak percaya hal. Apa sih kamu. Kamu siapa. Gitu kan. Fitih-fitih. Nah disitu pun. Sebenarnya. Sudah dibicarakan. Dan dikasih tahu. Saya baru kebuka kebangunan. Bahwa nanti kamu bakal kesini lagi. Kamu bakal jadi pala. Bisa dibilang pala itu. Bukan. Bukannya. Paling tua ya. Tapi. Kamu yang bakal jadi peran utama. Nanti kamu kesini lagi. Dengan hal-hal yang mungkin. Bisa dibilang. Ada yang. Ingin mencari sesuatu lah. Nanti kamu bakal kesini lagi. Itu mah. Pokoknya. Bang Umang pasti paham. Itu kan. Sebenarnya. Sebelum. Pendakian itu. Sudah dikasih tahu. Lebih awal. Lebih awal. Iya makanya. Kalau misalkan dari mimpi ya. Iya. Cepet cetan kita ya. Cepet cetan kan dari mimpi. Nah itu dikasih tahu di awalnya. Sudah tahu tuh. Sebenarnya dari situ bang. Jadi udah jauh sebelum. Bang Umang itu mimpi kan. Seminggu sebelum. Dua hari. Dua hari sebelum. Pendakian. Pendakian. Saya. Jauh sebelum. Mulai. Sebelum ada wacana pendakian itu. Oke. Udah lebih. Dulu tahu. Oke. Dan orang-orangnya pun udah disepil kan. Saat itu saya udah bilang juga kan. Sama Bang Umang. Iya. Ada dua lah intinya yang satu. Itulah pokoknya ya. Nah dari situ enggak lama. Saya ngobrol. Panjang lebar. Kayak silaturahmi lah ya di situ tuh bang. Bener-bener. Nah. Enggak lama saya ngobrol tuh. Batu tuh saya pegang di tangan bang. Batu itu. Batunya. Modelnya kayak batu cincin. Tapi belum jadi. Warnanya hitam. Tapi begitu di center. Pakai apa. Layar handphone. Dalamnya tuh kayak ada merah-merahnya bang. Ada isiannya gitu. Enggak tahu lah. Terus saya pegang. Nah. Pas saya pegang ini. Enggak lama. Ih. Keasikan ngobrol gitu bang. Di sana. Udah enggak ada bang. Enggak tahu kemana. Batu yang saya pegang. Enggak tahu kemana. Oke. Dan ternyata. Dan ternyata. Saya balik lagi ke tenda. Tapi keadaan saya enggak sadar. Saya masuk ke tenda. Ketemu si pandu. Suara saya beda. Sambil nunjuk-nunjuk ke bawah tenda. Sedangkan bikin tenda aja sama si pandu tuh bang. Posisinya. Itu real bawah rumput. Tapi ditunjuk-tunjuk ke bawah sama saya. Begitu diambil. Ternyata benar ada batu. Sama sama yang ke jalan pasar yang jenis batunya. Beda. Oh beda. Beda. Oh batu yang ditemuin itu? Iya itu sama. Yang dalamnya kayak merah. Itu adanya di bawah tenda itu. Oh iya. Di bawah tenda. Nah. Enggak tahu si pandu megang. Terus enggak lama. Udah ah mau pulang. Saya bilang. Mau istirahat. Saya balik lagi. Baru tuh saya sadar. Nah si pandu. Mukanya memang agak beda bang. Kayak bongong gimana gitu. Nah andu. Terus enggak lama dia ngomong. Bang. Nunjukin. Dapat ini. Dari siapa? Enggak tahu bang. Tadi abang masuk. Mukanya. Suaranya udah beda. Kata si pandu. Udah simpen. Saya bilang. Mungkin ini buat. Kenangan-kenangan. Tidak tahu gimana gitu. Nah itu batu yang pernah ngeliat. Waktu itu. Bang Andre. Yang pernah diunjukin. Kan pernah cerita. Ada si pandu juga saat itu kan. Bang Andre itu pernah ngeliat batunya. Nah selepas dari situ. Malamnya saya tidur. Sama pandu. Itu malamnya dimimpi lagi bang. Dimimpi. Kayak biasa. Saya kesana lagi. Mimpi. Ke petilasan. Petilasan pasaran. Petilasan itu. Lepas malamnya ada petilasan. Saya mimpi. Ketemu sama yang saat itu. 2019. Nyuruh saya tidur di samping batu kasu. Kan saya sepil tubang. Kan sempat. Saya tidur di samping sini. Iya. Nah ketemu di situ. Itu menegaskan kembali. Bahwasannya nanti kamu harus. Jangan sampai besar hati. Dan besar kepala. Lawan rasa. Egois kamu. Lawan hawa nafsu kamu. Dan saya tahu jawaban dari kata-kata itu. Pas kemarin. Pas saya sombong-omong itu. Tahu kata-kata jawaban. Saya buat nahan nafsu. Saya buat jangan besar kepala. Itu di situ saya tahu. Oh jawabannya ini. Karena di situ benar-benar saya disuruh. Buat bagaimana caranya saya rendah hati. Jangan sampai sombong. Jangan sampai mentang-mentang. You know. You tahu. Tapi you sombong. Kamu sombong. Itu yang hal-hal saya jaga banget. Gitu kan Bang. Karena ya Bang-Obang tahu lah. Saya tahu. Diam kayak yang Bang-Obang kan. Ya mungkin lebih paham sendiri gimana gitu kan. Udahlah di situ. Benar-benar dikasih tahu gitu. Makanya. Di kejadian saat itu tuh. Flashback banget ke si Pandu juga. Nah di situ saya ngingetin juga ke si Pandu. Bahwasannya. Duh. Biar kemanapun tempat. Tetap ada jaga gitu kan. Dan sebutan si Pandu ke saya tuh selalu. Tenang Bang. Ada orang dalem. Itu yang sebutan. Jangan. Bukan si Pandu. Enjun. Semua adik-adik saya tuh. Orang dalem. Nyebut saya tuh selalu orang dalem gitu Bang. Padahal saya ya nggak bisa apa-apa gitu kan. Tanpa Allah saya nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Betul. Nah nggak lama dari situ. Si Pandu masih tidur. Saya melek tuh Bang. Melek. Saya di tenda. Tapi saya merem lagi. Saya di sana lagi Bang. Nah saya ngobrol. Masuklah saya ke kampung. Ke Isma. Di Pasarean. Pasarean. Oh. Sampai masuk ke situ tuh. Ya bisa dibilang kampungnya itu. Lebih-lebih ke kuno modern gitu Bang. Kuno modern. Kuno modern itu bisa dibilang kayak. Memang adat istiadat dulu. Tapi. Gayanya itu udah agak ke modern-modernan gitu Bang. Gayanya nggak sebenar-benar sekuno dulu gitu. Saya masuk ke situ. Cuman nggak lama Bang. Diajak ke situ nggak lama. Cuman dikasih tau. Ini kampungnya di sini. Nah dari situ. Baru saya masuk ke lebih dalam lagi Bang. Lebih dalam lagi ini yang benar-benar. Kampung kuno. Sampai saya ngeliat. Di Pasarean kan kemarin. Nggak disepil. Di semua channel ya Bang. Termasuk Bang Ngomong juga nggak sepil kan. Bang Ngomong tapi liat kan. Liat. Yang saya bilang nih. Sini juga tempat bertapa Bang. Iya. Nah tempat bertapanya itu. Ada di sebelah kiri Bang. Kan yang saya samperin ke balik Gapura ini. Iya. Ini ada makam gede lagi Bang. Iya. Nah sebelah pojok sana. Itu di balik semak-semak. Ada batu gede Bang. Oke. Di balik semak-semak itu ada batu gede. Cuman memang bisa dibilang mungkin. Sebagian orang yang bisa ngeliat gitu Bang. Kan sebelah sana yang ranting ancur itu Bang. Ranting ancur itu sebenarnya memang. Yang saya tahu ya Bang. Ranting ancur itu memang sebenarnya. Sudah di kondisikan di sana. Bukan dari pihak orang warga lokal. Atau dari apa. Tapi dari. Ya bisa dibilang yang penghuni di sana gitu. Ditutupin ranting. Karena supaya tidak ada lagi yang. Nyari ilmu di sana. Bertapa di sana. Ke pasarean. Ke pasarean. Makanya kan ditutupin ranting pohon. Sedangkan Bang Umang kalau. Bang Umang ngeliat. Di atasnya itu nggak ada pohon. Nggak ada. Itu ngeploh. Pohonnya sebelah sini. Pohon itu nanti ada lagi di dalam. Nah di dalam. Nah itu ditutup ranting di situ Bang. Pintu masuknya ke situ. Nah saya dikasih tahu. Ini di sini. Sampai di situ tuh masih ada. Pake kayak pakaian baju silat gitu Bang. Cuman kayak bukan silat. Modelnya seperti itu. Warna merah semua Bang. Nah dia keadaan lagi begini Bang. Itu masih ada di situ. Dan yang saya ingat jelas banget itu. Kumisnya tebel. Terus kemudian. Di palanya ini diikat. Kayak sabuk merah juga. Tapi di depannya ada tulisan-tulisan kuno gitu Bang. Saya nggak paham. Itu masih. Seperti itu keadaannya. Tapi saya nggak tahu. Beliau itu siapa. Dan beliau itu ngapain. Bahkan sampai yang pas. Kemarin Bang Umang. Ngerasain sendiri lah. Saya di sana kan. Itu masih ada di sana Bang. Masih ada. Masih ada di sana. Di situ. Masih di situ. Pakaian yang sama. Pakaian yang sama. Nggak beda. Nah. Di kampung itu tuh bener-bener. Ya bisa dibilang. Yang lebih kunonya lagi tuh. Tetep kayak di salva. Sopan santunnya. Segala macem. Dan di situ memang tidak ada. Yang namanya pendaki hilang. Saya nggak ketemu sosok pendaki. Tapi bener-bener. Ketemu sosok. Bisa dibilang kayak. Ini loh. Pas undan tempo dulu gitu. Ini loh. Sumedang larang tempo dulu gitu loh. Maksudnya kayak. Saya lebih diingatkan kembali. Ke sejarah. Adanya gunung Tampomas tuh. Seperti apa. Terus. Kayak. Tampomas tuh. Bisa dibilang kayak. Ya. Mekahnya bagi orang Indramayu kan ya Bang. Mungkin orang Indramayu juga. Menyebut Tampomas Mekahnya tuh. Ada sebab-muah sababnya gitu Bang. Nah di situ. Memang bener-bener. Rasa zaman dulunya itu. Kerasa banget gitu Bang. Kayak. Wah Masya Allah gitu. Gunung yang nggak populer. Tapi menyimpan banyak sejuta sejarah. Bagi saya Bang. Kira. Selepas dari sana. Saya disepi loh. Ini loh kampungnya. Sampai sempet. Masih tau Bang Yanan juga kan Bang. Disini Bang. Ada. Seperti ini. Seperti ini gitu kan. Saya. Cerita ke orang yang memang menurut saya. Udah keluarga deket lah gitu. Makanya saya berani sepil. Berani cerita gitu Bang. Nah selepas dari situ kan. Nggak lama. Saya balik lagi tuh. Udah. Mau pulang. Yang. Oh yaudah. Silahkan gitu. Nah. Sebelum pulang. Saya diingatkan kembali. Kamu belum sholat isya. Astagfirullahaladzim. Saya sholat isya dulu di Pasarean. Selepas sholat isya. Baru saya balik lagi. Ke tenda. Udah pagi Bang. Udah pagi. Udah pagi. Itu saya langsung bangunin si. Pandu. Pandu. Duk bangun Duk. Pagi. Iya Bang. Siap. Bangun tuh dia masih ngecok-ngecok mata. Saya udah ke depan. Udah ke depan ya. Pagi tuh kan saya sempat nikmatin. Pemandangan tuh kan kebuka. Nah gak lama saya ngobrol sama Pandu. Duk. Abis ini ketutup. Percaya gak? Apaan Bang orang cerah kayak gini. Gak lama tuh. Saya ngomong gitu. Matahari hilang Bang. Sekitar 5-10 menit. Rokok abis. Matahari hilang. Kabut naik. Kabut lagi. Kabut lagi. Bus. Kabutnya nutup. Oke. Nah selepas kabutnya nutup itu. Saya bilang Duk. Packing dah. Ayo kita makan segala macem. Boleh Bang. Packing. Abis itu packing. Kepetilasan lagi. Selesai packing. Saya kepetilasan lagi. Bidu-idu Pandu. Dan sampai petilasan lagi tuh. Saya soam lagi. Kembali kesana. Terus. Ijin mau pamit pulang lagi. Assalamualaikum. Untuk silasan. Senelepon gede. Sampai terakhir itu. Sebelum saya pergi. Itu monyet dateng. Yang saya menunjukkan videonya. Nah itu. Gak tau si Pandu ngeliat. Gak tau enggak. Tapi monyet itu. Ya kayak ada videonya kan. Ngomong lihat sendiri. Jaraknya seperti apa. Nah monyet itu dateng. Saya cuma ngedenger suara doang. Mungkin si Pandu. Sampai berhenti dulu tuh. Nengok kanan kiri. Ada di vlog juga tuh. Tek. Saya nengok kanan kiri tuh sempat. Nah yuk lanjut. Saya bilang. Langsung mengalihkan. Karena posisi saya lagi nge-vlog kan. Gak pengen. Jadi alibi gitu bang. Nah dari situ. Dikuping. Diingetin lagi. Buat. Yang kedepannya itu. Yang tadi saya bilang ke bang. Lebih rendah hati. Dan jangan sombong. Jangan sampai. Kamu nyelakain orang lain lah. Intinya kesitu. Kamu yang harus bisa. Nahan hawa nafsu kamu. Itu diingetin lagi bang. Sekiranya saya perjalanan turun. Sampai di kawah. Sama si Pandu ngalamin yang kayak bang Umang. Pas di kawah. Saya kan sepil. Karena siang kan. Saya sepil. Bang merinding bang. Iya. Duh udah turun lagi. Udah akhirnya alhamdulillah. Perjalanan turun. Sampai di pos 4. Itu saya sempat break dulu. Sama Pandu. Makan mie. Makan mie itu saya nungguin. Yang jahil sama adik saya. Saya mau jahilin balik lah. Rencana gitu bang. Situ ada orang Indramayu juga. Lagi bikin video vlog. Dan gak bisa naruh kamera. Bingung. Akhirnya saya ambil pisau. Minjem pisaunya mas. Saya tancapin di batang pohon. Ini mas hape taruh sini. Tuh aman kan. Kameranya gak perlu ditaruh. Dia udah standby. Ya mas makasih ya. Saya gak lama ngobrol sama Pandu. Dah itu ah turun. Turun tuh normal bang. Bahkan ya bisa dibilang. Saya lari-larian sama Pandu tuh pas turun. Dan Pandu gak ngerasain. Gak ngerasain sakit lagi. Alhamdulillah. Sampai soalnya kan tak toko karang kan. Langsung tak toko karang. Sampai di pengepohon karet kan. Pindus. Saya nyebutnya Pindus. Soalnya kayak Pindus banget ya. Pindus ya. Pindus memang Pindus. 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 Saya ngobrol lah. Maka ngoking kan. Disitu ramean. Bahas cadas pangeran. Saya bahas ini. Sampai. Saya memang belum pernah ke Gunung Karang. Sampai sama Kang Hoking. Dijelasin petanya kan. Nah sebenarnya di petanya itu. Saya sempat sama Pandu. Sempat menyasar bang. Karena memang. Trek ke Gunung Karang itu. Lebih rapat dari tampomas. Jadi ngelewatin hutan bambu. Kemudian. Treknya itu. Pelangnya ada di atas pohon. Tengah-tengah. Jadi saya udah hampir lurus. Hampir terabas lurus. Padahal treknya itu ke atas. Tuh nah. Turun dari Gunung Karang. Ya. Alhamdulillah kan. Aman. Saya langsung perjalanan pulang. Nah. Itu untuk yang kesekian kalinya. Pandu nyium wangi melati. Kesekian kalinya. Kesekian kalinya. Dalam artian. Kalau saya hitungin. Dia bilang nyium. Dari Bogor ke Sumedang itu. Bisa tiga kali bang. Oke. Terus di tampomasnya. Bisa empat kali. Tujuh. Tujuh. Dan yang terakhir. Mau pulang. Empat kali. Sampai terakhir mau ke Pondok. Mau masuk ke Pondok. Dia nyium lagi. Oh banyak. Tuh terakhir. Jadi memang benar-benar. Dari awal berangkat sampai pulang. Diikutin. Ya. Sama. Nyium-nyium. Nyium melati itu. Karena melati itu wangi ciri khas. Inian saya. Itu sih bang. Pengalaman kemarin sama si Pandu. Mungkin ketika bang omong. Mungkin ya kalau bang omong pengen nanya. Bagaimana sih yang dirasakan si Pandu saat itu. Mumpung ada si Pandunya sekarang ya. Ya oke. Boleh bang omong. Boleh. Tanya gitu. Bagaimana Pandu? Duh. 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 Apa sih yang dialami oleh Pandu itu saat pendakian nama Mbak Farhan tuh. Wah itu benar-benar gimana ya. Parah dah. Parahnya dalam artian? Kaki sih. Kaki. Kaki. Tumen-tumenan atau? Tumen-tumenan kan biasanya kalau saya itu naik paling ngap doang. Dada ngap. Kaki mah nggak terlalu. Nah pas dinaik ke tampomas itu benar-benar kaki dari. Dari bawah ya? Iya dari bawah. Tapi anehnya pas turunnya kan enggak. Iya kok turunnya gitu anehnya. Dan ini teman-teman semua emang mau jam 4 ya. Mau wajan subuh nih. Semoga aja kedengeran nih suara dari kita. Apa namanya. Berdua. Bertiga ngobrol nih ya. Terus apa lagi tuh? Yang dirasakan oleh si Pandu itu. Itu sih kaki. Pokoknya anehnya pas dipegang sama Pak Farhan tuh. Minta ganti aja dia ya. Kadang yang kiri doang. Yang kanan doang. Yang sakit. Terus punggung juga agak rasa berat ya? Iya punggung. Dan benar-benar Pandu ngerasain hal aneh banget tuh saat di pos berapa? Pos 4 sih. Pos 4 ya. Pas 4 ya. Pas 4 ya. Pas 4 emang numaran saya beda ya. Vibsnya tuh beda. Vibsnya tuh beda ya emang. Dan. Dan apa ya. Saya juga ngerasain sendiri gitu. Bahasanya memang. Memang beda daripada pos 3, pos 2, pos 1. Atau sang yang ya. Sang yang lawang, paraje dan lain sebagainya. Itu beda banget sih pos 4. Dan memang saat itu Pandu ngeliat-ngeliat. Apa sih namanya? Mohon maaf ya. Penampakan-penampakan gak sih saat itu? Oh kalau itu saya enggak ngeliat paling. Enggak ngeliat ya? Paling saya ngeliat tuh kunang-kunang. Oh kunang-kunang. Iya kunang-kunang. Tapi saat kabute datang tuh ngerasa gimana gak sih? Kan kabute puncak tuh udah kelebat tuh. Sempat-sempat ada pikiran-pikiran yang. Wah ini ada apa nih gitu? Enggak sih. Enggak ya? Saya tuh naik berdua tuh cuma modal yakin aja ya. Modal yakin ya. Modal yakin dan niat juga kan ya. Niat dan memang si tadi juga udah jelas kanan si Pandu juga niatnya baik ya. Tapi ada bener gak sih gitu doang kan? Bener gak sih gitu ya? Bukan-bukan maksud nantangin teman-teman. Tapi hal yang wajar ketika seseorang yang penasaran. Kan dalam ternyata kutip penasaran ya? Penasaran dalam artian. Oh gimana sih gunung Tampomas yang ketinggiannya 1600. Gitu kan yang bahwasannya tadi kan gunung Sumpung aja bisa. Gitu kan? Terus gunung mana lagi tuh? Gede. Gede juga bisa. Tapi kok kenapa gunung Tampomas kok kakinya agak ngerasa sakit? Gitu kan? Dan itu kan jalannya udah enak banget tuh. Sebenernya ya. Maksudnya gak terlalu ketemu Udangkul tuh ketika dari pos 4 ya. Ketemu Udangkul tuh pos 4 ke atas tuh. Tapi abis dari kawakan agak landai sama puncak. Kepetilasan juga landai. Tapi kenapa kakin sakit ternyata ada sebabnya ya. Sebabnya ya bukan anak kecil tapi agak remaja gitu ya Bang Farhan ya. Agak remaja dan memang kapok gak sih ke Tampomas? Belum sih. Soalnya saya juga sama Bang Farhan dia menganggapin buat balik lagi ke sana. Tuh kan. Malah nagih. Gunung Tampomas oke. Nah karena aneh belum pernah ke Gunung Karang. Gimana nih Duk perbandingannya Gunung Tampomas sama Gunung Karang? Dari treknya deh. Kalau trek parahan Gunung Karang. Gunung Karang ya? Walaupun sebentar. Iya Bang. Tapi dia tarik lurus ke atas ya? Kalau Tampomas kan agak landai gitu kan? Tapi dia agak tarik ke atas. Tapi kalau untuk pemandangan sendiri bagusan Karang atau Tampomas? Gunung Karang. Gunung Karang? Justru Gunung Karang? Iya. Oh apa-apa yang dilihat tuh? Tebing ya. Tebing sama Gunung Tampomas ya. Oh berarti puncak Tampomas kelihatan dari Gunung Karang itu Bang? Enggak. Oh enggak? Tapi ada bukit-bukitnya Gunung Tampomas ya. Gunggusan bukitnya kelihatan ya. Oke ini pengalaman dan diakui juga oleh Bang Pandu bahwasannya yang dialami oleh Bang Farhan juga. Saksi mata, saksi hidup lah. Saksi hidup bisa dibilang ya. Masalah batu. Nah batu itu gimana tuh? Kalau soal masalah batu itu benar-benar aneh. Aneh ya? Aneh dalam artinya apa nih? Kok ada gitu? Iya tiba-tiba ada. Padahal kan saya juga dirin tenda tuh. Pokoknya nempel terus sama Bang Farhan. Jarak tuh gak jauh. Gak jauh ya? Dan saat itu Bang Farhan agak-agak beda suaranya. Iya. Agak gimana? Agak ngebasat tau? Tiba-tiba masuk. Iya. Gini nunjuk. Apa? Seperti dunduk. Gini. Gini dibawah-bawah pokoknya. Di bawah tenda itu? Iya. Pertama saya cari tuh gak ada. Kalau Bang Farhan diambil, ada. Ada? Ada. Batunya ternyata segede mana sih? Batunya kayak batu belum jadi gitu seginian. Oh. Warnanya tadi udah dijelaskan juga ya? Kayak macam black opal tapi gak tau juga. Gak tau juga ya. Yang penting ukurannya segitulah ya? Dan itu posisi batunya diselimutin oleh tanah kah? Atau dibalik rumput kah? Atau cuma dihentok gitu? Dibalik rumput. Dibalik rumput? Dan saat itu si Pandu ngambilnya gimana agak? Apa sih gitu yang di oleh Mas Taro? Gak pertama dikorek-korek tuh gak ada ya? Gak ada? Gak ada. Padahal di titik itu? Iya padahal di situ. Pas sama bawah parhan, pas diambil langsung dikasih ke tangan saya. Oh. Misalkan kalau misalkan kita ngorek-ngorek kan ya, kalau di semua titik mungkin gak ada. Tapi kan ngorek-ngorek di satu titik aja kan? Pertama Pandu gak ada dan tiba-tiba ada. Itu real tuh ya? Real. Baru-baru percaya kan? Oke itu teman-teman semua cerita dari si Pandu ya, dan juga si Bang Farhan ini ketika melakukan pindakan gunung tanpa emas. Dan itu juga ada video vlognya tuh, di channelnya Bang Farhan, yaitu Raden Surur. Dan itu momen-momen yang gimana ketika Pandu ngap. Ya kan ada kan Jum? Ada ya? Engap pas gunung tektok karang juga di rebahan duduk gini nih. Ada juga tuh. Ada juga. Jadi, abis nonton video ini, abis dari cerita dari Bang Farhan, kalian penasaran dengan gimana sih perjalanan mereka berdua? Ada tuh ya, di channelnya Raden Surur. Oke, Bang Pandu, jangan nunggu Bang Farhan nih sebelum ditutup mungkin ya, videonya punya pesan gak sih? Atau mengingatkan nih, untuk teman-teman semua sekali lagi yang suka naik gunung berhubung juga, mau ajan subuh, monggo. Dari Pandu dulu deh. Kalau dari saya, cuma jangan pernah nyepelein, apa setinggi gunungnya, apa sependek gunungnya. Karena kita juga gak tau, ada perkara apa di gunung tersebut. Historinya kayak gimana, sejarahnya kayak gimana, dan apa namanya, para penghuni-penghuni, bisa dibilang bukan penghuni apa ya, bahasa halusnya ya. Penunggu. Penunggu lah ya, penunggu situ, ya lebih dulu daripada kita. Bisa bilang leluhur lah teman-teman semua. Oke dari Bang Farhan, apa nih Bang? Gak bosen-bosennya nih, kita mengingatkan lah untuk teman-teman semua. Ya paling dari saya, cuma ngingetin satu sih Bang, bukan seberapa indah puncaknya, tapi seberapa besar pelajaran yang bisa diambilnya sih. Di setiap perjalanan. Di setiap perjalanan. Mantap. Itu ya, teman-teman semua, kakak beradik ini, mendaki gunung Tampomas, yang ketinggiannya 1684, yang gak usah lah ya, yang berada di daerah Sumedang. Jadi yang teman-teman semua, yang gak tau gunung Tampomas dimana, itu letaknya di Sumedang, dan itu ajib banget. Pemandangannya ajib, jalur pendakiannya juga, sangat recommended lah ya, buat teman-teman semua, yang suka-suka naik gunung nih, gak usah jauh-jauh ke Jawa Tengah, Jawa mana-mana di timur. Di gunung Sumedang juga udah ada. Dan lewat Ciberem bisa, satu lagi lewat? Narimbang. Narimbang. Kebetulan saya tadi pas sama Bang Farhan, lewat Ciberem. Dan kalau lewat jalur Narimbang, ketemunya di pos 4 cagak gitu ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, abis nonton film ini, langsung mampir ke channelnya, Bang Farhan, Yaduk Raden Surur, disitu banyak sekali pendakian-pendakian Bang Farhan, solo hiking juga ada, bersama teman-temannya juga ada, dan mengunik sejarah juga ada, dan teman-teman semua yang di hotel, mana bang? Berwakir toh? Orlando. Orlando juga ada. Itu pengalaman gimana itu Orlando? Tuh ya sama Mas Oji? Mas Oji enggak. Mas Oji enggak. Saya tidur sendiri di penginapan, enggak taunya itu penginapan, pada saat tahun baru itu Bang. Tapi saya nginep, malam itu saya sendiri, padahal tahun baru. Tuh, jadi untuk teman-teman semua yang penasaran, dengan cerita Bang Farhan, yang mungkin, ah pendakian mulu, gue pengen yang lain dong. Langsung aja nih, ada pengalaman di hotel Orlando Purwokerto. Hotel tempat pembantayan, Mas Oji enggak. Pembantayan ternyata, dihinep di nama Bang Farhan, seorang diri, solo, apa ya? Solo apa? Solo sleep. Solo sleep. Solo homestay. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Farhan, dan juga Bang Pandu, bukan untuk nakut-takutin teman-teman semua, ketika melakukan pendakian ke gunung Tampomas, ataupun ke gunung manapun. Tapi, ambillah sisi positifnya, dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat beristirahat. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton